Intro Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini bacaan kita diambil dari Yosua 24 Ayat 1 Sampai ayat yang 28 Ini panjang Panjang sekali Kita baca satu-satu ya Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikam Dipanggilnya para tua-tua orang Israel Para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya Lalu mereka berdiri di hadapan Allah Berkatalah Yosua pada seluruh bangsa itu Beginilah firman Tuhan ala Israel Daulu kala di seberang sungai Efrat Disitulah diam nenek moyangmu Yaini Terah Ayah Abraham dan Ayah Nahor Dan mereka beribadah pada Allah lain Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu Dari seberang sungai Efrat Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah-kanaan Aku membuat banyak keturunannya Dan memberikan isak kepadanya Kepada isak ku berikan Yaakub dan Esau Kepada Esau ku berikan pegunungan seher menjadi miliknya Sedang Yaakub serta ananyanya pergi ke Mesir Lalu aku memutus Musa serta Harun dan menulai Mesir Seperti yang ku lakukan di tengah-tengah mereka Kemudian aku membawa kamu keluar Setelah ku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir Dan kamu sampai ke laut Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu Dengan kereta dan orang berkuda Ke laut Neberau Sebab itu berteriak dirilah mereka kepada Tuhan Maka diadakannya gelap Di antara kamu dan orang Mesir itu Dan ditatangannya air laut atas mereka Sehingga mereka diliputi Dan matamu sendiri telah melihat Apa yang ku lakukan terhadap Mesir Sudah itu lama kamu diam di Padanggurun Aku membawa kamu ke negeri orang Amori Yang diam di seberang sungai Yordan Dan ketika mereka berperang melawan kamu Mereka ku serahkan ke dalam tanganmu Sehingga kamu menduduki negerinya Sedang mereka ku punahkan dari depan kamu Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab Bangkit berperang melawan orang Israel Disuruhnya memanggil Biliam bin Beor Untuk mengutumi kamu Tetapi aku tidak mau mendengarkan Biliam Sehingga ia pun memberkati kamu Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan Dan sampai ke Yeriko Berperanglah melawan kamu Warga-warga kota Yeriko Orang Amori, Orang Feris, Orang Kanaan Orang Het, Orang Girgasi, Orang Hewi, Orang Yebus Tetapi mereka itu ku serahkan ke dalam tanganmu Kemudian aku melepaskan tabuan Mendahului kamu dan binatang-binatang ini Menghalau mereka dari depanmu Seperti kedua raja orang Amori itu Sesungguhnya bukan oleh pedangmu Dan bukan pula oleh panahmu Demikianlah aku berikan kepadamu Negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan Tetapi kamulah yang diam di dalamnya Juga kebun-kebun anggur Dan kebun-kebun saitun yang tidak kamu tanami Kamulah yang makan hasilnya Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan Dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu telah beribadah Di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadalah kepada Tuhan Tetapi Jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu beribadah Di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami di sini Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami Meninggalkan Tuhan Untuk beribadah pada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dia lah yang menuntun kita Dan menenek moyang kita Dari matahari Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan Tanda-tanda mujiat yang besar ini Di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita Sepanjang jalan yang kita tempuh Dan diantara semua bangsa yang kita lalui Tuhan mengalau semua bangsa Dan orang Amori penduduk negeri ini Dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Tetapi Yeshua berkata pada bangsa itu Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah yang kudus Dialah Allah yang cemburu Dia tidak akan mengampuni Kesalahan dan dosamu Tetapi bangsa itu berkata pada Yeshua Tidak hanya kepada Tuhan Saja kami akan beribadah Kemudian berkatalah Yeshua Pada bangsa itu Kamulah saksi terhadap kamu sendiri Bahwa kamu telah memilih Tuhan Dan beribadah kepadanya Jawab mereka Kamilah saksi Ia berkata Maka sekarang Jawahkanlah Allah asing yang ada Di tengah-tengah kamu Dan condongkanlah hatimu Kepada Tuhan Alayisael Lalu jawab bangsa itu pada Yeshua Kepada Tuhan Allah kita Kami akan beribadah Dan firmannya akan kami dengarkan Pada hari juga Yeshua mengikat perjanjian Dengan bangsa itu Dan membuat ketetapan Dan peraturan bagi mereka disikan Yeshua menuliskan semuanya Dalam kitab hukum Allah Lalu ia mengambil batu yang besar Dan menirikan di sana Di bawah pohon besar Di tempat kudus Tuhan Kata Yeshua pada seluruh bangsa itu Sesungguhnya batu inilah Yang menjadi saksi terhadap kita Sebab telah didengarkan Segala firman Tuhan Yang diucapkannya kepada kita Sebab itu batu ini Menjadi saksi terhadap kamu Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu Setelah itu Yeshua melepaskan bangsa itu pergi Masing-masing ke milik pusakanya Saudara mari kita Analisa satu persatu Yeshua 24 tanya 1 Kemudian Yeshua mengumpulkan Semua suku orang Israel Di Sikr Nah ini yang Merah-merah diperhatikan ya Dipanggilnya para tua-tua Orang Israel Para kepala Para hakim Para pengatur Jadi para pemimpin ini Sedang dikumpulkan oleh Yeshua Jadi istilahnya Kalau zaman sekarang itu Yeshua memanggil Inner circle-nya Jadi orang-orang yang terdekat Orang-orang yang merupakan Pemimpin-pemimpin Yeshua panggil semua Nah Ayat 2 dan ayat 3 Ini menceritakan Sejarah daripada Bangsa Israel Dimulai dari Pemanggilan Abraham Ya Disini dikatakan Dan dahulu kalah Di seberang sungai Efrat Sungai Efrat yaitu Di Mesopotamia Disitulah diam Nenek moyangmu Terah Ayah Abraham Dan Ayah Nahor Diceritakan dalam sejarah ini Mereka beribadah Kepada Allah lain Jadi mereka beribadah Bukan kepada Yehovah Bukan kepada Yehovah Nah Diceritakan Tuhan turut campur tangan Ketika memanggil Abraham Dari sungai Efrat Ini adalah janjinya Yang luar biasa Aku akan membuat Banyak keturunannya Dan memberikan Isak Kepadanya Jadi Ya Seperti kita tahu Di dalam kejadian 22 Isak itu adalah Representatif Dari pengorbanan Yesus Kristus Di kayu salib Karena ada pengorbanan Anak tunggal Gitu ya Anak Isak adalah Anak tunggal Anak perjanjian Anak perjanjian Yang Ismail Tidak dianggap Ya Anak Isak adalah Anak perjanjian Bukan Ismail Kemudian Diteruskan Di bagian Yosua 24 Ayat 3 Sampai 13 Ini banyak sekali Menceritakan kisah-kisah Orang yang disertai Tuhan dalam hidupnya Mulai dari Abraham Sampai ke Musa Itu sudah panjang lebat Diceritakan Tidak perlu diulangi lagi Nah Yang perlu diperhatikan Itu gini ya Jadi 3 Sama 13 10 ayat Ini kan bicara tentang Campur tangan Tuhan Dalam sejarah Bangsa Israel Nah kalau ditanya Sejarah kehidupan kita Apakah dipenuhi Dengan jejak-jejak Tuhan Contoh misalkan Apakah Anda merasa bahwa Pencapaian yang Anda dapat sekarang Entah apapun Apa yang Anda lakukan sekarang Entah jadi pedagang Entah jadi suatu pemilik usaha Atau menjadi profesional yang terkenal Atau profesional yang berhasil Bisa memimpin suatu perusahaan dengan baik dan benar Saudara Renungkan dengan sungguh-sungguh Pernahkah saudara mengucap syukur dengan posisi Anda yang sekarang ini Jika lo belum Mungkin saat ini adalah saatnya saudara untuk mengucap syukur Atau sejarah kehidupan kita Lebih urus cari duit Cari duit ini maksudnya ya Lebih ke arah Hal-hal yang bersifat Menyenangkan atau materi Sehingga Kalau misalkan ditanya Biasanya ya Dalam suatu perkumpulan ya Itu kan seringkali ditanya gini Perkumpulan suatu kerohanian misalkan ya Itu ditanya Apakah Apa peran serta Tuhan dalam hidupmu? Kadang langsung bingung ya Iya-iya Peran serta ini apa ya? Nah Kalau Anda seperti itu Berarti selama ini Anda tidak pernah melibatkan Tuhan Dalam kehidupanmu Atau Setidaknya Tuhan sudah bekerja dengan kehidupanmu Tapi Anda tidak merasa Nah Belajarlah kita untuk pekah Terhadap Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Karena belajar pekah itu penting Sehingga memudahkan kita untuk Menceritakan bagaimana Tuhan itu berkarya Di dalam setiap kehidupan kita Ya Entah itu dalam Dulu dalam Mana-mana Kuliah Entah itu dalam Sekolah di SMA SMP SD Atau apapun juga Ya Itu ayat 14 Disini dikatakan gini ya Oleh sebab itu takutlahkan Tuhan Dan beribadah kepadanya dengan tulis khas Jauhkanlah Allah yang kepadanya Anenek moyangmu telah beribadah Di seperang sungai Efrat Dan di Mesir Nah ini anjuran ajakan Yosua Terhadap inner circle Nah itu kan sudah dikumpulkan inner circle Supaya tetap menempatkan Tuhan itu menjadi tempat yang terutama Gitu loh Jadi ajakan Yosua untuk meninggalkan kehidupan yang lama Supaya pemimpin-pemimpin itu meninggalkan kehidupan yang lama Karena kehidupan yang lama tidak ada namanya sejahtera Seperti yang Yesus berikan pada para pengikutnya Gitu ya Jadi Kita juga diajak untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita Karena kehidupan-kehidupan lama kita itu tidak ada damai sejahtera Seperti yang Yesus berikan pada para pengikutnya Gak ada Gitu ya Menanggalkan manusia lama dan mengenangkan manusia baru sebagai wujud pertobatan Nah ini penting Saudara kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat Itu akan menjadi manusia-manusia baru Dan kalau sudah jadi manusia-manusia baru Maka yang manusia lama harus ditinggalkan Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yang mendukakan roh hudus Itu harus kita tinggalkan Karena hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Itulah yang Yosua coba katakan disini Ayat 15 Dikatakan disini bahwa Yosua ingin umatnya itu ngambil keputusan Kepada siapa mereka akan menyembah Gitu ya Yang merah-merah itu dilihat gitu Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Kenapa ibadah ini penting Gitu ya Karena dengan ibadah itu adalah Bagaimana kita itu menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan Nah Ilah siapa yang kamu pilih Yosua sudah ngambil keputusan Dikatakan dengan yang warna ungu Tetapi aku dan seisi ruangku kami akan beribadah kepada Tuhan Yosua sudah menyerah hidupan Sudah ngambil keputusan Kami akan beribadah kepada Yehova Tuhan huru besar Kenapa Yosua itu pengen hal ini terjadi Karena gini ya Pemimpin-pemimpin ini kan nanti memengaruhi Daripada kerohanian orang-orang yang dibawanya Nah Jadi kalau pemimpinnya itu ngambil keputusan A Bawanya pasti ngikut Nah Yosua sudah ingin tahu Orang-orang yang pemimpin-pemimpin tadi itu Inner circle itu tadi Itu Apanya Tuhannya itu siapa yang mau diberikan pilih Mau Yehova kah? Atau kah yang lain? Atau siapa? Gitu ya Ayat 16 Lalu bangsa itu menjawab Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Yehawihah Untuk beribadah kepada Allah lain Respon dari bangsa Israel hebat Karena tetap memilih beribadah pada Yehova Apa arti memilih beribadah pada Yehova? Jadi menyerahkan hidupmu ke dalam tangannya Mengapa mereka mau tetap beribadah pada Yehova? Nah ini kan jadi pertanyaan-tanya Kenapa kok bangsa itu Mau tetap beribadah yakin Terhadap Yehova? Jamannya seperti ini Di ayat 17 dan 18 Sebab Yehova Allah kita Dialah yang menuntun kita Dan nenek moyang kita dari Mesir Jadi membebaskan daripada rumah perbudakan Dan melakukan miracle and wonders Tanda-tanda mujizat Di depan mata kita sendiri Dan melindungi kita Sepanjang jalan yang kita tempuh Di antara semua bangsa yang kita lalui Saudara perhatikan Kenapa mereka kok memilih Tuhan? Karena mereka itu dengan jelas melihat Penyertaan Tuhan Di dalam hidup mereka Saudara pernyataannya Sekarang pertanyaannya gini Apakah saudara itu melihat Jejak-jejak Tuhan Ada di dalam kehidupan saudara? Tangan Tuhan Merajut Daripada kehidupan saudara Sehingga Anda ada sekarang ini Itu karena Pekerjaan Tuhan yang luar biasa Saudara pernah berpikir seperti itu? Tidak? Karena yang menjadi alasan Daripada bangsa ini Untuk tetap beribadah pada Yehova Itu adalah mereka melihat Oh God is so great Tuhan itu sungguh luar biasa Kalau dia itu sungguh luar biasa Atas dasar apa? Saya tidak beribadah kepada dia Itulah sebabnya Mereka tetap mau mengikut Yehova Yahweh Ayat 19 Tapi Yosua berkata pada bangsa itu Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Yehova? Jadi Yosua ini ceritanya mau challenge Kamu mau beribadah pada Yehova Eh Aku kasih tau ya Dia itu alas yang cemburu Maksudnya apa? Dia itu tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu Maksudnya? Kalau kamu meninggalkan Ayat 20 menjelaskan Apabila kamu meninggalkan Yehova Dan beribadah pada ala asing Selain Yehova Maka dia akan berbalik daripadamu Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu Serta membinasakan kamu Setelah ia melakukan yang baik pada kamu dahulu Artinya Kalau anda benar-benar mau mengikut Yehova Anda harus benar-benar tidak mau mengikuti yang lain Harus benar-benar buang Dari penyembahan kepada dewa-dewa lain Tetapi bangsa itu berkata pada Yosua Tidak hanya pada Yehova saja Kami akan beribadah Luar biasa ini Kemudian Yosua ngomong sama bangsa itu Kamulah saksi terhadap kamu sendiri Bahwa kamu telah memilih Yehova Untuk beribadah kepadanya Jam mereka Kamilah saksi Jadi ya Saya istrinya luar biasa Mereka meneguhkan komitmen mereka Dan siap mengikuti Yehova All out Komitmen berasal dari hati yang terdalam Bukan berdasarkan ikut-ikutan Jadi artinya gini ya Seseorang bisa berkomitmen Karena seseorang itu paling tidak Have a nice experience with God Have a nice relationship with God Jadi memiliki pengalaman Hubungan yang sangat-sangat baik Dengan Tuhan Sehingga baru setelah itu Orang itu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh Untuk mengikut Tuhan Eh 23 dan 24 dikata Maka sekarang jauhkanlah ala asing Yang ada di tengah-tengah kamu Dan condongkanlah hatimu Kepada Yehova Ala Israel Lalu jawab bangsa itu pada Yosua Kepada Yehova Ala kita Kami akan beribadah Dan firmannya akan kami dengarkan Jadi Yosua nyuruh bangsa Israel Sehingga ala-ala asing Yang ada dalam kehidupannya Karena respon bangsa Israel Maka mereka berkomitmen Mendengarkan diri firman Tuhan Karena gini ya Kalau kita lihat dari Yosua 23 Ayat 12-13 ya Rasa-rasanya itu Mereka itu ingin Adanya kawin campur Ayat 12 soalnya ada peringatan gini Sebab jika kamu berbalik Dan berpaut pada sisa-sisa bangsa-bangsa ini Yang masih tinggal diantara kamu Kawin-mengawin Dengan mereka Serta bergaul dengan mereka Dan mereka dengan kamu Maka ketahuilah Bahwa sesungguhnya Yehova Alamu Tidak akan menghalau lagi Bangsa-bangsa itu dari temanmu Tetapi mereka akan menjadi perangkap Dan jerat bagimu Menjadi cambuk bagi lumbungmu Dan duri di matamu Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini Yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh Kepada Yehova Alamu Jadi Luar biasanya itu begini Kalau Allah Israel ini kan menyertai Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Dalam kasus ini Ketanah orang Amori Seperti itu Nah Kemudian Yosua menuntut suatu komitmen yang mutlak Hanya menyembah pada Yehova saja Nah kemudian disini Ayat 23 Dikatakan ada ala-ala asing Yang harus dijauhkan Di tengah-tengah kamu Nah itu apa itu Nah memungkinkan sekali Itu adalah Ya ini ya Kawin mengawinkan dengan mereka Suatu kebiasaan-kebiasaan buruk Yang ada pada hidup Bangsa Israel saat itu Harus disingkirkan Kalau memang benar-benar Mau berkomitmen Kepada Tuhan Saudara Aplikasi praktisnya seperti ini Dalam kehidupan kita Saudara pengen berkomitmen Hidup sepenuhnya untuk Tuhan Itu baik Itu adalah hal yang luar biasa Tetapi ingat Harus ada hal yang Anda lepaskan Harus ada kehidupan-kehidupan Anda Seperti yang dibahas sebelumnya Yaitu manusia-manusia lama Anda Yang penuh dengan keberdosaan Harus disalibkan Harus Anda buang jauh-jauh Supaya hal itu tidak mengganggu kehidupan saudara Untuk berhubungan dengan Tuhan Kayak 26 Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah Lalu mengambil batu besar Mendirikan di sana Di bawah pohon besar Di tempat kudus Tuhan Jadi Yosua ini membuat suatu kayak prasasti Kayak suatu inskripsi perjanjian Lalu kata Yosua pada seluruh bangsa itu Sesungguhnya batu ini menjadi saksi terhadap kita Sebenarnya didengarkan segala firman Tuhan Yang diucapkannya kepada kita Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu Supaya kamu jangan menyangkal Allah Jadi adalah sebuah tutupan perjanjian dibuat Sebagai pengingat tentang apa yang terjadi saat itu Yaitu bangsa Israel berkomitmen beribadah pada Yehova Saudara, saya tidak tahu berapa lama Anda menjadi orang Kristen Tapi pasti, pasti, pasti Ada suatu titik Di mana Anda dengan mulut mengaku dengan percaya Dan dengan hati Anda mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dan percaya Allah membangkitkan dia diantara orang mati Sesuai dengan Roma 10 ayat 9-10 Saudara, ketika Anda melakukan pengakuan iman seperti itu Itu adalah janji Itu adalah batu besar Itu adalah perjanjian tuku yang seperti yang Yosua buat Yaitu janji di mana Anda akan mengikut Tuhan selamanya Saudara, jangan pernah mengingkari daripada janji itu Saudara, belajar daripada kehidupan Yosua ketika memanggil daripada inner circle-nya Itu mengatakan bahwa Kalau sudah berjanji, pengen berkomitmen kepada Tuhan Itu Anda harus meninggalkan kehidupanmu yang dahulu Membakar daripada masalahmu yang sangat-sangat berdosa Yang sangat-sangat mungkin mendukakan hati Tuhan Itu engkau bakar habis di belakang Lupakan yang telah lalu, pandanglah kepada tujuan Karena Yesus Kristus ingin Anda berkontribusi Di dalam kerajaan Allah Melayani dia dengan sungguh-sungguh Dengan mata yang tertuju kepada dia Bukan dihantui dengan masa lalumu Yang mungkin hancur-hancuran Yang selalu menghantui kehidupanmu Masa lalu sudah lalu Dosa-dosamu sudah diampuni dengan penembusan Yesus di kayu salib Saatnya sekarang Itu adalah menatap ke masa yang depan Sampai sekarang Ketika saudara tetap menatap masa lalu Coba tengok ke depan Karena di depan ada pengharapan Pengharapan tidak pernah ada di belakang Pengharapan selalu ada di depan Beriman selalu ada di depan Beriman bahwa Yesus Kristus Akan menyelamatkan hidupmu Akan membantu menyertai Engkau selama-lamanya Saudara Biarlah melalui rendungan pada hari ini Kita bisa Seperti Yusuf Dan keluarganya Mengambil keputusan Memiliki komitmen Untuk beribadah kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati